Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Dalam catatan Head to Head Arema vs Persija Jakarta, kedua tim sudah bertemu 52 kali di segala ajang Menariknya, sebelum bersuah di Pekan 26 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin 26 Agustus 2023, pukul 15 WIB, skuad Simo E dan tak pernah menang di 4 pertemuan terakhir mereka Arema terakhir bertemu Persija di putaran pertama Liga 1 2023 hingga 2024 lalu, 20 Agustus 2022 Laga yang digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi itu berakhir dengan skor imbang 2-2 Tiga pertemuan sebelumnya juga berakhir imbang dan dua kemenangan untuk Persija Kemenangan terakhir yang diraih Arema atas Persija terjadi dua tahun lalu di Liga 1 2021 hingga 2022 putaran pertama, 17 Oktober 2021, dengan skor tipis 1-0 Meski demikian, dari 52 pertemuan di berbagai ajang, Arema masih mendominasi jumlah kemenangan Skuad Simo E dan mampu mengalahkan Persija 22 kali, imbang 16 kali dan baru kalah 14 kali Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Widodo Cahyono Putro beberkan tantangan utama Arema di Laga melawan Persija Jakarta di Pekan 26 Liga 1 2023 hingga 2024 Senin, 26 Februari 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat Menurutnya, para penggawa Arema harus menghadapi minimnya waktu recovery Maklum, Arema baru tampil di Pekan 25 pada Kamis, 22 Februari 2024, kemarin di Stadion Sultan Agung, Bantul Usai pertandingan, rombongan Arema langsung bertolak ke Pulau Bali tanpa pulang ke Malang untuk bersiap lawan Persija Menariknya, Persija Pekan lalu menjalani laga kandang menjamu Madura United di Stadion Kapten Iwayandita, Gianyar Yang akan menjadi venue laga lawan Arema Praktis, meski bermain di hari yang sama, Persija punya waktu recovery lebih baik ketimbang Arema Kami sudah mempersiapkan tim yang menurut kami terbaik, baik secara fisik, kebugaran, maupun taktikal Bicara kebugaran, pasti semua tim terkendala, karena sedikit waktu recovery Apalagi kami melakukan perjalanan dari Yogyakarta Tapi, apapun itu, kami sudah siap untuk pertandingan besok, kata Widodo Beruntungnya, Arema terbantu oleh pengalaman Widodo Cahyono Putro melatih Bali United di awal Liga 1 2017 Sedikit banyak, pelatih asal Cilacap itu memahami karakter rumput Stadion Kapten Iwayandita yang dipakai menjamu Persija Jakarta Setidaknya, pengalaman itu yang secara teknis bisa ditularkannya kepada para penggawasi Moedan Widodo pun berharap dukungan semua pihak untuk membawa kemenangan untuk Arema Tentunya, lapangan stadion ini sangat familiar bagi kami Apalagi kalau semua yang hadir di sini mendoakan Arema menang, itu akan lebih afdol, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema menjamu Persija Jakarta di pekan 26 Liga 1 2023 hingga 2024 Senin, 26 Februari 2024, pukul 15 WIB karena skorsing kartu merah Menarik untuk menantikan siapa pemain penggantinya yang disiapkan pelatih Widodo Cahyono Putro Soares diganjar kartu merah di laga pekan sebelumnya saat Arema mengalahkan Rans Nusantara FC 3-2 Sesuai regulasi, kartu merah itu membuatnya harus menjalani sanksi skorsing larangan bermain satu pertandingan Karenanya, Widodo memastikan telah mendapatkan pemain lain untuk mengisi posisi Soares Kebetulan, di posisi penyerang sayap ini Arema punya stok pemain yang cukup Di posisi itu, kami masih ada Ginanjar, Wahyu Dia pemain muda potensial juga, kata Widodo Selain Flabio Soares, Arema juga tak bisa diperkuat satu pemain asingnya, Ari Lucero Gelandang serang asal Argentina itu masih harus menjalani skorsing akibat kartu merahnya di laga melawan Bali United Widodo memang berniat melakukan rotasi pemain ketika menghadapi Persija Menurutnya, ini merupakan salah satu solusi menghadapi padatnya jadwal pertandingan yang cuma jeda 2-3 hari Karena jadwal kita sangat padat, saya akan berusaha merotasi pemain Jadi, siapapun yang akan dimainkan, mereka harus siap dengan semangat dan taktikal yang diberikan, tuntasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Penggawa Arema pantang buang peluang menjebol gawang persija Jakarta di pekan 26 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin, 26 Februari 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat Pelatih Widodo Cahyono Putra menekankan, peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan Saat ini, Arema tengah berada di peringkat 16 dengan 24 poin, dan berusaha lepas dari zona degradasi sesegera mungkin Ada selisih 3 angka dengan peringkat atasnya, 15, Persita Tangerang, 27 poin Untuk bisa meraih tambahan poin, Arema mau tak mau harus mengalahkan persija Untuk bisa menang, Arema harus mencetak gol lebih banyak dari lawannya dalam 2.45 menit Yang terpenting, pemain kami bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol Itu yang bisa membuat kami memenangkan pertandingan, kata Widodo Efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi gol ini merupakan salah satu evaluasi Widodo di laga debutnya bersama Arema pekan lalu Meski menang 3-2 atas Rans Nusantara FC, pelatih asal Cilacap itu mengaku tak puas dengan performa timnya Berdasarkan data statistik resmi PT Liga Indonesia Baru, LIB, Arema sukses menciptakan 6 tembakan, 4 diantaranya mengarah ke gawang, dan 3 menjadi gol Kreasi peluang Arema pun tercatat hanya 4 kali saja Di pertandingan lawan Rans, kami ada peluang yang sehausnya menjadi gol Lawan Persija pasti sangat ketat dalam permainan, jadi peluang sekecil apapun saya harapkan bisa diselesaikan menjadi gol, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton